Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya ingin berbagi pengalaman tentunya yang berkaitan dengan youtube tapi terus terang saja saya itu sebetulnya kurang mengerti ya kurang pandai tentang youtube ini hanya ada pengalaman terkadang kita akan nonton video orang lain terkadang kita nonton tentang tutorial subscribe dan lain-lain seringkali saya juga nonton tentang tutorial gimana caranya subscribe, like, nonton dan lain-lain pengalaman saya saya pernah mendengar bahwa katanya sebelum beberapa kali berkunjung jangan dulu subscribe atau sebelum beberapa kali dikunjungi oleh teman kita jangan dulu di subscribe itu katanya mungkin ya itu dengan maksud tertentu ya memang maksudnya baik positif menurut saya juga tapi mungkin kalau saya pribadi ya saya punya ini ya apa ya slogan atau apa itu moto atau apa gitu ya lebih cepat lebih baik itu menurut saya jadi kalau kita berkunjung selagi kita menyukai selagi kita suka terhadap video teman kita apa salahnya kita segera like dan subscribe contohnya begini misalnya ini musim hujan kenapa kita mesti nunggu bulan depan atau tahun depan untuk menanam padi padahal ini saatnya bertani saatnya menanam padi jadi menurut saya subscribe pun kenapa mesti nunggu nunggu beberapa hari beberapa kali berkunjung kalau menurut saya itu lebih cepat lebih baik yang masalah teman-teman kita mau like lagi atau subscribe atau enggaknya ya terserah hatinya karena semuanya itu tergantung dari niat kita dan mungkin saya sendiri banyak teman yang subscribe ke saya tapi belum dibalas mungkin ya mohon maaf tapi mungkin juga saya banyak subscribe ke orang lain tapi belum membalasnya atau mungkin subscribe saya publik teman saya tidak publik jadi ya mungkin ya masuk-memasuk dicatat ada datanya di youtube tapi istilahnya saya sendiri kurang menikmati kalau memang subscribe tersebut belum ditampilkan tidak ditampilkan oleh youtube gitu hanya saya berterima kasih apapun bentuk subscribe-nya publik ataupun bukan tapi saya sih inginnya sama-sama publik ya biar kita sama-sama menikmati itu pengalaman saya jadi menurut saya lebih cepat lebih baik kenapa mesti menunggu hari esok ya kalau kita memang menyadari kalau kita berperasaan insyaallah seperti saya suatu saat sempat walaupun belum berkunjung hari ini insyaallah esok berkunjung tapi tidak menutup kemungkinan saya pun sampai hari ini mungkin ada yang belum saya kunjungi sama sekali saya mohon maaf itu bukan sengaja tidak kesengajaan makanya itu menurut saya lebih cepat lebih baik karena kalau udah banyak komen udah banyak penonton di video kita apalagi kita misalnya buat lagi video bikin lagi video itu sudah terlalu banyak kita ngeceknya susah siapa yang udah subscribe siapa yang sudah menonton ya itu sih pengalaman saya kadang begitu ya wah ini yang mana yang belum dikunjungi padahal mereka itu udah subscribe ke saya tapi karena saking banyaknya saya juga jadi liar bingung gitu ya yang mudah-mudahan itu mah saya ya trik saya kalau trik yang lain cara yang lain ya itu pun bagus menunggu dulu menunggu dulu ya terserah tapi kalau saya menunggu itu suatu hal yang membosankan dan lebih cepat lebih baik itulah saya insyaallah mudah-mudahan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati